Bapak Mabut MD, apakah ketika nanti sudah menjadi wakil presiden tetap tegak lurus untuk menuntut dan mampu bernegosiasi dengan ketua partai politik untuk segera merealisasikan hukuman mati kepada koruptor dan perampasan aset kepada koruptor? Saya kontra bernyanyi dengan partai. Memangnya kalau bertugas partai, kenapa? Betul, saya bertugas partai. Tetapi kalau perampasan aset, cuci, hidupnya merosok. Bapak Mabut MD adalah salah satu anak bangsa di negeri ini yang sangat saya kagumi, yang sangat saya idolakan. Karena beliau orangnya sangat tegas, lukas, dan berani untuk menegakkan sebuah kebenaran yang ada di negeri ini. Dulu kita semuanya pasti ingat, beliau sangat getol untuk menuntut DPR RI, Pak Legislatif yang duduk di parlemen untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset kepada koruptor dan hukuman mati kepada koruptor. Dan di waktu itu pernah ditanyakan kepada Bapak Bambang Pacul dari fraksi BDIP di waktu persidangan pada Legislatif. Ini dia videonya pertanyaan kepada Bapak Bambang Pacul. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak undang-undang perampasan aset, tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini, Pak. Lantas, apa jawaban yang diberikan kepada Bapak Bambang Pacul? Bapak Bambang Pacul mengatakan, ini dia. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini, ini gampang, masalahnya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong, kalau Bambang Pacul ditelepon, Ibu, Pacul berhenti, es, cap. Ini laksanakan, laksanakan, Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketumbar, saya. Dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Jadi permintaan jenayah langsung saya jawab. Bambang Pacul siap, kalau di perintah. Saat ini, Bapak Mahfud MD mencalonkan diri menjadi wakil presiden yang diusung oleh PDIP. Di PDIP ada sebuah kata-kata pasugas partai. Dan apakah Bapak Mahfud MD itu tetap pada komitmennya, tegak lurus, berani, tegas, dan tidak mau dipengaruhi oleh orang lain, tidak bisa dikendalikan. Oleh orang lain, untuk menuju ke sebuah kebenaran. Beliau mengatakan sendiri bahwa beliau orang yang tak mau dan tak pernah bisa dikendalikan oleh orang lain. Ini dia video-nya. Saya ingat dulu Gus Dur bilang, Lamput MD itu peluru yang tidak bisa dikendalikan. Anda masih akan jadi peluru yang tidak bisa dikendalikan, Mas? Anda akan masuk partai PDI Perjuangan, loh? Dulu Gus Dur itu bilang, Kalau negara-negara maju itu punya peluru kendali, Indonesia tidak mampu membeli peluru kendali yang mahal-mahal. Tetapi kita punya peluru tidak terkendali, kata dia. Peluru tidak terkendali itu Pak Mahfud itu, Minhan, itu peluru tidak terkendali, kata Gus Dur. Di sebuah sidang kabinet. Artinya apa? Ya, saya tidak bisa dihalangi. Kalau melihat sesuatu tidak benar, saya tetap bertindak siapapun. Akan tetapi saat ini beliau mengatakan yang seperti ini. Beliau mengatakan apa salahnya jadi pertugas partai. Ini dia videonya. Anda berkali-kali mengatakan menurut Bumega, kata Bumega. Anda sudah jadi pertugas partai tampaknya. Saya putra perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai, kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan Yagimuat, 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 partai, kenapa? Memangnya orang menjadi petugas partai untuk konstitusi. Iya kan? Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, untuk melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, kamu laksanakan tugas partai untuk konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memangnya kenapa? Baik, silakan minum dulu Anda, emotion. Dan salah satu statement yang diberikan oleh Bapak Bambang Pajol adalah yang tidak mampu dan bisa memutuskan DPR itu adalah salah satunya perampasan aset kepada koruptor dan hukuman mati kepada koruptor. Bahaya katanya ya, bahaya. Ini dia kata-kata dari Bapak Bambang Pajol. Saya Bapak Bambang Pajol, saya petugas partai. Dulu ketika saya membahas undang-undang mineral dan batu bara di 4 tahun, di komisi 7, enggak ada perintah itu berumum. Enggak ada itu dapat berumum. tetapi kalau perampasan aset kicin, itu berbahawa. Itu bisa menjadi petang bagi saya penguasa, mampu semua kicin. Gitu lho. Ewas ini. Dari sekian banyak jejak digital yang ada, rentetan-rentetan video yang sudah beredar, yang ada timbul pertanyaan di benar saya, di hati saya kepada Bapak Mahfud MD. Apakah ketika nanti sudah menjadi wakil presiden, tetap getol untuk menuntut dan mampu bernegosiasi dengan ketua umum partai politik untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor dan hukuman mati koruptor? Itu adalah sebuah pertanyaan besar Bapak Mahfud MD kepada Pan Jenengan. Ya, kita lihat saja apakah Bapak Mahfud MD tetap pada posisinya. Doa saya semoga dia tetap tegak lurus untuk menegakkan sebuah kebenaran yang ada. Salam buat semuanya. Salam NKRI harga mati. Binika Tunggal Ika tetap di hati. Merdeka Bosku. Ya. Terima kasih telah menonton.